Halo, selamat datang kembali di Studio 6062 bersama saya Budi Sismanto dan kali ini kita akan melanjutkan dari video tutorial sebelumnya yaitu tentang bagaimana cara membuat formulir PPDB menggunakan tali form tetapi kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara embed form yang sudah kita buat dengan tali form ini masuk ke dalam website kita nah, untuk bagaimana cara membuat formnya silahkan klik di deskripsi pada video ini atau pada link di bagian kanan atas ini ya oke, kita simak video tutorial berikut ini baik, ini adalah tampilan form yang sudah kita buat dengan tali form dan kita akan langsung mengeksekusi supaya dia tampil di dalam website ataupun WordPress kita bisa digunakan di website sekolah ya contohnya karena ini adalah PPDB langkah yang pertama kita harus share dulu nah, biasanya kalau kita share link kan pakai link ini kan jadi kita susah untuk mengingatnya dan aksesnya pun tidak langsung dari website kita supaya bisa langsung ke website kita kita menggunakan embed form nah, di dalam tali form ini sudah disediakan 3 template untuk embed yaitu standard, pop-up, dan full page jadi kalau standard akan seperti ini oke, tampilannya akan seperti ini kemudian kalau untuk pop-up tampilannya akan seperti ini walaupun bisa juga kita letak di bagian tengah dan selanjutnya kita juga bisa pilih full page jadi tampilannya persis seperti saat kita mulai mendesain tetapi di tutorial kali ini saya akan ambil yang standar nah, akan ambil yang ini di bawahnya kita bisa melihat di sini ada ukuran tingginya kemudian ada dynamic height itu untuk otomatis ya berapa kepanjangan dari form yang kita buat itu akan otomatis kemudian height form title jadi form ini sebenarnya ada titlenya ya kalau saya off ini maka di sini akan keluar titlenya jadi kita bisa sembunyikan juga oke, kemudian align-nya kita bisa atur transparansi background-nya kita bisa atur dan yang dua menu ini untuk yang versi pro baik, langsung saja jadi kita ambil yang get code nah, ini ada embed code-nya di mana kita tinggal copy saja tidak perlu menulis tinggal copy mulai dari iframe atas sampai script ini kita copy dan selanjutnya kita harus login ke website sekolah kita ataupun wordpress sekolah kita jadi, ini tampilan website saya kita bisa memasukkan di dua tempat yaitu di bagian post ataupun di bagian page nah, saya akan mengambil di bagian page supaya nanti tidak ada menu side menu-nya ya yang di bawah, side widget di bagian kiri dan kanan itu jadi full page nah, kita bisa ambil dari post ini kemudian pilih page ini kemudian pilih add new ataupun dari atas ini kita pilih page bisa juga di post ya saya pilih page dan selanjutnya disini title-nya kita kasih nih title-nya ya seperti ini kemudian perhatikan biasanya di website itu akan ada dua tampilan yaitu visual dan text nah, visual ini yang langsung menunjukkan desainnya sementara yang text itu adalah menunjukkan untuk kode HTML-nya karena disini berbentuk kode HTML maka kita harus memilih yang text seperti itu ya kalau visual kan ini kalau text seperti ini nah, kita copy dan kita paste disini oke selanjutnya di bagian bawah ini saya akan mengambil full page jadi nanti akan full page tidak ada widget sebelah kiri kanan full page seperti ini dan kita preview boleh langsung di publish tapi kita mau lihat dulu preview-nya seperti apa kita preview nah, tulisannya ppsb selanjutnya ppdb ya preview dan tampilannya adalah seperti ini oke seperti yang bisa dilihat jadi form ini itu seakan dibuat dengan website ini ya padahal kita membuatnya di tali form dan kita langsung embed maka tampilannya itu akan persis langsung mengikuti website ini dan link ini nanti akan langsung mengikuti link website ini tidak mengikuti link yang pertama tadi yang disini jadi harus membuka website kita dulu baru bisa mengakses halaman ini dan seakan-akan ini memang dibangun ataupun dibuat dengan website ini padahal kalau seandainya kita membuat form seperti ini dengan wordpress ataupun website kita memerlukan satu mungkin plugin-nya mungkin tool-nya dan tentu saja skill-nya dan tentu saja akan ada cara lain yang mungkin lebih ribet daripada dengan tali form karena di tali form itu kita membuat sepenuhnya setelah jadi baru kita import sini dan ini hanya mengambil linknya saja artinya tidak memakan space apapun pada storage website kita sendiri begitu ya jadi tampilannya akan seperti ini persis walaupun disini masih ada made with tali walaupun ada ini ya watermark ini karena kita tidak memakai versi yang pro tapi versi yang gratis juga sudah cukup sederhana bukan jadi bagaimana kita dapat meng-embed form yang dibuat di tali form kemudian kita dapat memasukkan ke dalam wordpress pada website kita ataupun website sekolah kita sendiri oke demikian tutorial singkat saya tentang bagaimana cara memasukkan form yang dibuat di tali form ke dalam wordpress ataupun website sekolah kita itu saja semoga bermanfaat jangan lupa terus mendukung channel ini dengan memberikan subscribe bagi yang belum like dan komen apabila ada pertanyaan dan tentu saja salam sehat selalu sampai jumpa lagi di video saya berikutnya bye bye selamat menikmati